Oke guys, balik lagi di channel gue hari ini. Kita bakal bahas salah satu kejadian yang sangat membuat gempar warga India pada bulan-bulan Maret sampai dengan Mei 2020, bahkan sampai sekarang. Tentang seorang wanita yang mati digigit ular, tapi ada yang janggal sama kasusnya ini. Gimana kasusnya? Ayo kita bahas. Nah jadi di India ini ada sepasang suami istri yang nama istrinya itu Utra dan suaminya itu Suraj. Mereka itu tinggal di distrik Kerala, kota Ancal namanya. Utra sendiri sekarang berusia 25 tahun dan suaminya itu beda 2 tahun yaitu 27 tahun. Mereka baru aja menikah pada Maret 2018 lalu. Semuanya berjalan lancar, gak ada yang aneh sampai mereka juga sampai punya anak satu yang sekarang berumur kira-kira 1 tahun. Dan keanehan waktu itu sempat muncul. Pada 1 Maret 2020 kemarin, tiba-tiba saat si Suraj ini meminta Utra untuk ngambilin handphonenya di lantai 2 rumahnya, si Utra ini kaget pas lagi menaik ke tangga tiba-tiba ada ular dan dia langsung turun ke bawah nih lari. Dan si Suraj juga kaget. Terus abis gitu si Suraj ini masukin dia punya ular ke dalam karung gitu. Terus dibuang sama dia. Si Utra juga sempat ngasih tau kepanikan ini ke orang tuanya. Dan tepat 1 hari setelah kejadian itu, di tanggal 2 Maret 2020-nya, si Utra ini kegigit sama ular Viper di rumah suaminya ini. Dan untungnya banget dia itu bisa sembuh dari serangan ular beracun ini. Dan ini sempat gak diliput media karena di India katanya digigit ular itu semacam hal yang wajar. Dan kejadian yang gak terlalu luar biasa terjadi gitu. Dan karena dia takut tinggal di situ, si Utra ini akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke rumah orang tuanya dulu, orang tuanya si Utra ini. Untuk tidur di sana, untuk tinggal di sana dulu. Dan menjalani proses penyembuhan gitu, kayak ngasih obat, penenangan diri, dan lain-lain. Nah, akhirnya kasus penggigitan ular ini muncul lagi nih. Muncul lagi di media dan dikabarkan pada 7 Mei 2020 kemarin. Ternyata si Utra ini digigit lagi sama ular untuk kedua kalinya. Kali ini beda jenis ular. Ulernya itu ular cobra. Pada saat dia sedang istirahat dan menjalani proses pemulihan dari gigitan yang pertama ini. Tapi sayangnya kali ini dia meninggal. Awalnya keluarga merasa terpukul, merasa menerima ya karena itu merupakan hal yang cukup sering terjadi di India sendiri. Dan dianggap sebagai musibah gitu. Tapi ternyata orang tuanya si Utra ini kayak mencium satu yang aneh gitu dari kasus kematian anaknya yang digigit ular cobra kedua kalinya ini. Akhirnya orang tuanya menyuruh untuk polisi menyelidiki kasus ini. Sekarang gue mau jabarin beberapa kecurigaan dari orang tuanya si Utra ini akan kasus ini. Yang pertama itu dia sempat curiga kenapa waktu si Utra ini pindah ke rumah orang tuanya ini untuk nginap gitu lah ya. Terus si Suraj ini ikut juga kan sebagai suaminya. Dan waktu itu Suraj itu sempat membawa satu hari sebelum kematiannya itu sempat bawa kayak semacam tas gitu besar dan dimasukkan ke kamar. Orang tuanya bertanya-tanya itu apa gitu. Dan kalaupun katanya dia masuk, kabarnya kan dia masuk lewat jendela ya. Kenapa bisa menggigit si Utra aja? Sedangkan katanya posisi katanya jendelanya itu, itu tuh posisinya jendela. Abis gitu yang tidur di situ tuh si Suraj baru si Utra. Kalau ular yang masuk lewat situ, kenapa si Suraj nggak kegigit juga atau nggak kegigit duluan gitu. Kenapa harus lompatin dia dan langsung kegigit si Utra ini. Dan aneh juga katanya kesaksian dari orang tuanya itu, mestinya kamarnya itu tertutup rapat oleh jendelanya itu tertutup rapat. Jadi nggak mungkin ular masuk situ karena ruangan kamarnya mereka itu ber-AC dan nggak mungkin juga kalau misalnya mereka pasang AC, jendela dan lain-lain itu dibuka. Karena itu kan jadi nggak dingin gitu kan. Dan katanya dilihat keanehan juga si Suraj ini bangun pagi-pagi jam 6, biasanya dia bangun jam 8 pagi. Dan pas orang tuanya itu nemuin mayat anaknya di kamar, sedang kayak terbujur kaku gitu, udah nggak bernafas. Dan dia manggil si Suraj. Kenapa si Suraj ini kayak tidak terlihat kepanikan dan langsung lari ke kamarnya gitu. Tidak ada tanda-tanda si Suraj ini terlihat emosional akan kematian dari istrinya ini. Dan ini merupakan kematian yang tragis banget kan bisa dibilang. Dan bahkan waktu si Wisnu nih adeknya si Utra ini mencari ular yang dikira itu menggigit si Utra. Si Suraj ini katanya nggak terlihat ngebantuin si Wisnu untuk nyari ulernya, untuk cari tahu di mana. Bahkan dia sempat nuduh si Wisnu jangan-jangan dia yang bunuh si Utra ini dengan ular itu. Dan bahkan waktu menyari aja si Suraj nggak bantuin dan si Wisnu nyari sendiri dan ngebunuh sendiri ular yang dia dapetin. Keanehan lainnya itu terlihat ketika pemakaman beres, si Suraj ini sempat ngundang temen-temennya datang ke rumah. Terus mereka kayak ngobrol-ngobrol, minum-minum dan nggak terlihat sama sekali kesedihan karena mereka tertawa, terbahak-bahak sama temen-temennya si Suraj ini. Sekali lagi dia tidak terlihat emosional. Dan katanya orang tuanya si Utra ini tahu pada hari di mana dia meninggal itu kotak emas yang dimiliki oleh si Utra ini udah kosong dan nggak ada tersisa emasnya satupun. Dan katanya juga waktu si Utra ini tergigit yang pertama kali itu, itu katanya si Suraj sempat kayak nunda-nunda untuk ke rumah sakit. Untungnya waktu itu sempat terselamatkan. Dan anehnya si Utra doang nih yang ngasih tahu kabarnya ke si orang tuanya si Utra pas gigitan pertama. Tapi si Suraj kayak semacam merahasiakan dan nggak mau bilang apa-apa ke orang tuanya si Utra ini. Dan setelah polisi melakukan penyelidikan, ya semua ini mengerucut ke Suraj, yaitu suaminya sendiri. Jadi si Suraj ini terlihat mencari waktu yang tepat di mana dia membunuh si Utra ini. Dia diketahui menghubungi seorang snake charmer. Kalau snake charmer di India itu, kalau kalian tahu yang suka di film-film itu yang suka nyip seruling, terus tiba-tiba ulernya tuh ngikutin gerakan serulingnya, dan lain-lain. Itu seorang snake charmer namanya. Dan total katanya dia untuk melakukan pembunuhan ini mengeluarkan sekitar 10 ribu rupiah India, yaitu sekitar kurang lebih 1 miliar. Dan di 2 Maret ini katanya dia kepawang yang berbeda, dan dia juga membayarkan sejumlah uang. Nah kan tadi gue bilang nih ada kecurigaan orang tuanya terhadap tas yang dibawa si Suraj ini kan pas lagi ke kamar. Nah terlalu setelah diselidiki, ulernya itu dimasukin ke dalam plastik gitu, ke botol, abis gitu ke tas ini. Dan tas ini dibawa ke kamar. Dan dia ya alesan katanya jendelanya kebuka lah dan lain-lain. Padahal orang tuanya bilang itu nggak mungkin kebuka kan, karena mereka pake AC. Dan ular yang tadi ditaruh tas itu ternyata ditaruh, dibuka pada saat mereka berdua tidur, terus si Suraj bangun. Terus ulernya itu dibuka dan ditaruh di sekitaran kakinya si Utra ini. Dan dia selama digigit ular, dia hanya memerhatikan istrinya mati secara perlahan. Dan total yang dia keluarkan untuk 2 kali percobaan pembunuhan ini kepada seorang snake charmer itu sekitar 1,9 miliar rupiah, Terus sekitar 1 ulernya itu 1 miliar. Dan kalian pasti tanya-tanya kan, kenapa si Utra ini pas digigit nggak teriak, nggak bereaksi secara penuh gitu atas penggigitan ini. Karena sebelumnya itu si Utra ini sempet sebelum tidur dikasih kayak jus yang isinya itu obat penenang gitu. Sehingga pas digigit dia nggak bisa bereaksi banyak atas gigitan itu. Sehingga dia mati perlahan-lahan tanpa mengeluarkan suara yang kencang. Setelah polisi juga mencari tahu, ternyata si Suraj ini dulu, masa lalunya itu sempat berlatih sebagai kayak orang yang bisa mengendalikan ular gitu. Dan dilihat dari history browsernya di Youtube, katanya beberapa hari ini dia, beberapa bulan sorry, beberapa bulan sebelumnya itu, history Youtubenya itu tentang mengendalikan ular. Sekarang kan pasti banyak orang yang bertanya, kenapa dia bisa membunuh istrinya sendiri? Hal yang paling logis yang dijelaskan di sini adalah karena si Suraj ini mengincar harta dari keluarganya si Utra ini. Yang nanti uangnya itu setelah dia dapatkan setelah Utra meninggal, itu dia ingin menikahi seorang wanita lain. Karena orang tuanya Utra ini berkata, kalau di India ini ya, di India ini beberapa, gue nggak tahu sih semua atau beberapa, tapi katanya masih ada tradisi yang memberikan mahar, yang memberikan segala macem, maskawin dan lain-lain itu adalah dari pihak wanita kepada pihak pria. Dan akhir-akhir ini, orang tuanya Utra ini bilang, mereka berdua itu berdebat mengenai pemberian atau maskawin yang kurang dari keluarganya Utra terhadap Suraj ini. Dan setelah diselidiki, ya ternyata si Suraj ini udah ngarahin hartanya dari awal pernikahan. Bahkan setelah nikah sama si Utra, si Suraj ini sempat keluar dari kantornya dan bilang dia nggak mau kerja lagi. Dengan alasan dia pengen spend time banyak waktu sama istrinya, membahagiakan istrinya, membahagiakan anaknya. Sehingga mau nggak mau, orang tua Utra ini katanya ngasih uang bulanan ke si Suraj ini untuk kehidupan sehari-harinya. Bahkan si Suraj ini minta agar adiknya si Suraj yang cewek itu didanai uang pendidikannya dan dibelikan juga sebuah mobil untuk transportasi terhadap adiknya ini. Padahal waktu nikah kemarin, orang tua dari si Utra ini udah ngasih banyak banget ke si Suraj. Di antaranya itu emas berbagai jenis, mobil, dan ditambah lagi uang bulanan tadi kan yang terus-menerus diberikan oleh orang tuanya Utra ya karena mungkin orang tuanya Utranya ini sayang banget sama anaknya dan dia kaya banget. Tambahan lagi, si orang tuanya Utra ini pernah membiayai kasus di kantornya si Suraj sebelum dia keluar. Jadi sebelum dia keluar dari kantor, dia itu pernah punya masalah kayak fraud gitu kayak entah penipuan atau apa yang mengakibatkan si Suraj ini terancam dilaporin polisi. Tapi itu semua nggak jadi karena orang tuanya si Utra ini membayarkan kasus itu ke perusahaan sekitar hampir 10 miliar rupiah. Oh iya, dan yang uang bulanan tadi itu dikasih ke si Suraj ini sekitar 1,8 miliar per bulan. Dan masalah mas kawin ini sering banget terjadi di India. Kasus ini tuh bisa terjadi, kasus pembunuhan terhadap wanita di India yang mengenai mas kawin ini bisa hampir 21 kasus perharinya. Dan bahkan gue liat juga di berita-berita di India itu ada kasus di mana seorang wanita berpura-pura menjadi laki-laki agar diberi mas kawin. Alasan lain, spekulasi lain juga mengatakan kalau misalnya si Utra ini sempat katanya berencana untuk menceraikan si Suraj. Dan kalau misalkan itu terjadi, si Suraj ini harus mengembalikan beberapa jumlah mas kawin yang tentunya dia nggak bisa kembalikan. Dan cara yang dia lakukan adalah membunuh si Utra ini. Akibat dari kejadian ini, si Suraj ini dihukum penjara. Tapi gue liat dari beberapa komen gitu, ada yang post masalah ini di berbagai sosial media. Katanya si Suraj ini dibantu juga dalam prosesnya ini untuk bagaimanapun caranya dia bisa terbebas dari hukuman yang berat. Dan juga dua pawang ular lainnya ikut terlibat dalam kasus ini dan terancam penjara juga. Kalau kalian mau liat, kalian bisa liat di Youtube juga ada salah satu Youtuber gitu. Jadi Youtuber kayak Panji yang suka mengembalikan ular itu, dia punya Youtuber kayak gitu di India. Dan dia ngeliat sisi-sisi letak dari kamar rumahnya ini. Dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, apakah bener ular itu bisa masuk dari jendela atau lewat tubang-lubang lain. Atau nggak ada kemungkinan sama sekali ular itu bisa masuk dan bener Suraj adalah pelakunya. Sekian dari video kasus kali ini. Tulis komen kalian di bawah mengenai kasus ini kayak gimana. Sekian dulu dari gue. Semoga kalian suka videonya. Kalian bisa like, comment, subscribe. See you guys in the next video. Bye!